Intro Halo pemirsa Alpiruni ID, kembali lagi di channel Alpiruni ID Pemerintah Ukraina telah meminta kepada Amerika untuk mengarahkan sistem pertahanan udara kelas berat mereka yaitu Terminal High Altitude Area Defense atau TAT di dekat wilayah Donbass yang berbatasan dengan Rusia Permintaan ini diungkapkan sumber diplomatik Ukraina yang dikutip kantor berita TAS pada Senin 7 Februari KIF telah menjangkau Washington berusaha untuk memiliki beberapa baterai TAT untuk dikerahkan di wilayah timur negara itu, kata sumber tersebut Sistem radar ANTP-Y2 yang merupakan bagian dari kompleks TAT mampu mengawasi situasi ruang udara di sebagian besar wilayah Rusia dan dapat memungkinkan KIF dan sekutu NATO-nya untuk mengintip jauh ke dalam wilayah Rusia sampai jarak hingga 1000 km Lanjut sumber tersebut Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov dengan cepat bereaksi atas laporan ini Dia memperingatkan bahwa penyebaran senjata itu akan semakin meningkatkan krisis yang sedang berlangsung di sekitar Ukraina Ini akan menjadi langkah lain menuju destabilisasi situasi kata Peskov kepada wartawan seperti dikutip Rusia Today selasa 8 Februari Mampu melesat hingga ketinggian 150 km dengan kecepatan lebih dari maglaban menjadikan rudal TAT menjadi tulang punggung tombak Amerika untuk menangkal serangan rudal balistik sebelum mencapai atmosfer Sistem TAT memang sudah dibeli ataupun digerahkan di beberapa negara seperti Uni Emirat Arab Turki, Israel, Rumania dan Korea Selatan Dari negara-negara itu TAT digerahkan dalam keadaan damai atau hanya mengantisipasi ancaman saja kecuali negaranya para Sultan yaitu Uni Emirat Arab dimana TAT dibeli oleh Sultan Uni Emirat Arab untuk menghalau serangan dari Houthi Yaman Dan ketika permintaan Ukraina ini disetujui oleh Amerika maka sepertinya eskalasi yang lebih tinggi lagi akan terjadi antara Rusia, Ukraina, dan NATO Kita tunggu saja episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!